Lebih baik kau pergi sekarang. Mabel, kenapa kau harus marah? Kau bertanya, kenapa aku marah? Iya, aku tahu karena aku tidak mau dicukur botak. Karena aku suka pria botak dan brutal, kau mengerti? Jika kau tidak siap untuk bilang selamat tinggal ke beberapa helai rambutmu itu, maka kita sekarang putus. Mabel! Dan silakan ambil lagi hadiah bodohmu. Mabel, itu piano bagus, Mabel. Kau hancurkan hatiku dan aku akan hancurkan kepalamu. Mabel, 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 Mabel. Mabel, Mabel, Mabel. Dia sudah meninggalkan aku. Dia sudah, Mabel, Mabel. Tapi faktanya, kau yang sudah memutuskan dia. Dari jendela. Dan kau melakukannya dengan benar. Ini salah dia. Memang benarkan salah dia? Iya. Tapi aku sangat mencintainya. Aku habiskan tahun-tahun terbaikku dengannya. Baiklah, sudah diamlah. Kau hanya perlu melupakannya saja. Omong-omong, lihat ini. Aku punya buku yang bagus. Apa yang harus kau lakukan jika dia memutuskanmu? Untuk pemula dan banyak tips-tips lagi. Coba kau lihat. Tips nomor satu. Memasang tulisan tersedih dan dipost ke dalam Instagram. Mantan pacar akan melihatnya dan segera kembali kepadamu. Ini ide yang bagus. Seorang gadis tidak akan meninggalkan pacarnya dan tidak akan menghianatinya. Sampai dia mematakan hati gadisnya sendiri. Dan dia tidak akan menepiskan gadisnya dengan hal yang tidak penting. Ini adalah kebodohan dan jiwa kerdil. Apa kau yakin kalau dia akan kembali setelah membaca itu? Ini tulisan yang bagus. Sekarang masukkan dia ke dalam doktor hitam. Biarkan dia tidak tahu apapun tentang. Kenapa begitu? Kenapa memasang tulisan? Pendeknya begini. Bukan begitu cara kerjanya. Percaya padaku. Aku punya banyak pacar. Berapa banyak? Aku tidak ingat. Tapi itu tidak penting. Seperti ayahku bilang, kau perlu mengeluarkan sakit hatimu dan juga kemarahanmu. Ide yang sangat bagus. Tinggal temukan objeknya. Ambil ini, Candy. Sini. Terdiri di sini. Mabel, anggap ini adalah Adrian dan pukul dia. Ayo. Adrian, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Maafkan aku, Adrian. Tidak, jangan menyerah begitu. Hei, begitu kau menyerah, maka selesai. Kau akan mencuci kaos kakinya sepanjang hidupmu. Lahirkan anak untuknya dan masak untuknya setiap saat. Bukannya itu tujuan dari cinta. Kesimpulannya pukul dia sangat keras. Lebih keras lagi. Lebih diayun, ayo. Sekarang pukulan ganda. Teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang berputar, ayo. Dan kau pukul sampai terbang menghitung bintang dengan ayunan yang rendah. Baiklah, aku merasa jauh lebih baik. Keren. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia memblok nomorku. Aku pasti sangat menyakitinya. Setelah aku pikir-pikir, ini agak berlebihan. Mungkin dia tidak perlu botak. Tiba-tiba dia punya bentuk tulang yang jelek. Dia tidak pantas untuk botak sama sekali. Oh, gejala pertama dari depresi. Kau tidak perlu menyerah kepadanya. Karena ini masalah prinsip. Rambut bukan lagi gigi. Rambut akan tumbuh lagi. Apa? Kau bilang akan tumbuh lagi? Iya, kita akan tempelkan rambutnya lagi. Di sini dibilang untuk membuang semua barang-barangnya. Tepat sekali. Jadi kau tidak akan banyak memikirkan dia. Ambil barang yang tersisa. Ini kaosnya. Masukkan ke perapian. Juga laptopnya. Masukkan ke dalam tas. Atau mungkin ini buatku saja ya. Kau tidak boleh menyimpan dengan apa-apa. Sebaiknya dihantikan saja. Kau sangat payah. Padahal kan bisa dijual. Dapat uang lumayan, kan? Coba lihat apa lagi yang ada di dalam buku. Ayo, mari kita lihat. Biarkan dirimu santai sedikit. Makan makanan yang enak. Dadah. Aku tidak mau. Ayolah makan untuk ibu. Ayo. Ayo. Sudah. Enak tidak? Sekarang makan untuk ayah. Ini untuk omsten. Ayo. Untuk limper. Oh, enak. Enak. Ayolah. Untuk cabi. Ayo. Cabi takut. Bisakah kau mengunyah lebih cepat lagi? Aku tidak mau makan lagi. Ya sudah, tidak perlu. Kau sudah makan semua kuenya. Aku merasa aneh apa ada kacang kenari tadi. Ini kue kacang. Ada banyak kacang di dalamnya. Aku punya alergi. Astaga. Pasti ada jerawat yang muncul. Jadi, sekarang kita perlu merubah penampilanmu. Mau coba sedikit berdandan? Mungkin tidak perlu. Ayolah. Kita hanya fokus pada kecantikan alamimu. Bisakah kita panggilan bulan? Kali ini tidak. Ayo, tambahkan sedikit warna. Kita tambahkan warna terat. Sekarang fokus pada alisnya. Diamlah. Sabar sedikit. Jikit. Pria macam apa aku ini? Menjukur rambut seperti perempuan. Jadi, aku akan beli bunga dan pergi minta maaf. Tapi sebelumnya. Apa kau siap? Kau sangat cantik. Satu, dua, tiga. Sudah kubilang dia akan kaget. Iya, tapi kupikir warna pipinya agak terang, kan? Sedikit. Apa yang kalian lakukan pada aku? Penampilan baru. Henti. Aku mengerti semuanya. Aku tidak mau Adrian jadi botak. Tiba-tiba penampilan baru tidak cocok untuknya. Aku jatuh cinta pada rambutnya. Biarkan dia seperti itu. Sekarang aku akan telepon dia dan meminta maaf. Adrian, kau datang. Aku salah. Kau tidak perlu memotong rambut. Apa maksudmu tidak perlu? Ayah pergi. Coba saja jerawat ini tidak muncul. Tips yang pertama. Ini adalah kebodohan dan anak kecil. Dan cantik. Tepat sekali. Sekarang ayunan ganda. Tuk, 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 tuk. Dan juga laptopnya. Harus dihancurkan. Atau mungkin buat aku saja ya. Ini untuk Jabi. Ayolah. Kau mencintainya? Oh, Jabi. Lihat. Dia tidak mencintaimu. Sayang. Sudah cukup. Sekarang dia akan makan potongan terbesar untukmu, Jabi. Satu-satunya. Satu-satunya.